Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua Halo Nets, thanks udah balik lagi ke channel ini dan di video Om Gadget Episode kali ini gue mau bahas tentang Bluetooth Speaker Portable Kalau misalnya udah ngikutin channel dari lama, gue udah beberapa kali unboxing dan review tentang Speaker Portable Ini di tangan gue sekarang udah ada Huawei Soundstone Portable Bluetooth Speaker Jadi Huawei Soundstone ini bisa lo dapetin di official store-nya Huawei Kalau misalnya online itu ada di GDID, ada di Shopee, ada di Lazada Kalau misalnya Domicili lo ada di Jakarta, itu Huawei punya Huawei Flagship Experience Store-nya Itu ada di Mall Taman Anggrek, lo bisa datang ke sana Huawei Soundstone ini harganya sekitar 500 ribuan di Huawei resmi Tapi lo bisa temuin di Tokopedia atau misalnya Bukalapak dan e-commerce-e-commerce lokal lainnya Itu banyak juga yang jual cuma seharga 350 ribu Nah, di video ini gue mau ngasih tau bahwa di e-commerce kalian harus hati-hati Itu banyak yang garansinya bukan Indonesia Terus banyak juga yang misalnya KW atau palsu Jadi bentuknya doang mirip, ternyata dia bukan Huawei resmi Ini sambil kita buka ya, Nets Nah, di video ini gue mau ngasih tau lo sekaligus ngasih aware bahwa Gimana sih cara buat mastiin bahwa Huawei Soundstone Speaker ini Asli dan dijual resmi oleh Huawei Supaya lo nggak ketipu dengan yang palsu Nah, caranya cukup mudah, Nets Di sini di bagian bawah dari dusnya itu ada QR Code yang harus digosok Nanti akan ketahuan mana yang asli, mana yang palsu Kita coba gosok ya Nah, ini masih segel begini berarti masih baru, Nets Masih baru dan ini belum digosok Artinya garansinya belum didaftarkan atau belum berjalan Nah, kalau misalnya ininya udah kegosok Berarti bisa jadi Speakernya ini udah dipakai atau misalnya second lah berarti Udah didaftarin garansinya Nah, ini digosok sampai kebuka semuanya Kemudian lo buka handphone lo Dan cari aplikasi atau misalnya kamera yang bisa scan QR Code Nah, contohnya ini Coba kita scan Nah, kita buka Akan masuk ke website-nya Huawei Nanti di website Huawei-nya akan ada kode anti pemalsuan Sekian-sekian-sekian Kemudian ini adalah kode asli Si Soundstone-nya ini asli bukan KW Dan ini beneran dari Huawei Nah, Nets Kalau tadi kan misalnya ngecek yang bagian bawah itu Ngecek di website-nya Huawei dari pabrikannya Itu beneran buatan Huawei atau misalnya KW Tapi kalau misalnya ngecek Ngecek keresmiannya bahwa ini barang resmi Indonesia Atau misalnya bukan Itu lo bisa lihat di bagian belakangnya Di barcode yang ini Nah, ini cara ngeceknya Tetap pakai barcode scanner lagi Nah, tinggal lo cek Kalau misalnya keluar ke website-nya Ditjen SDPPI Atau sertifikasi kayak gini Berarti udah terdaftar di Kementerian Kominfo gitu Dan ini terdaftar di tahun ini Ini 2019 kemudian oleh PT Huawei Tech Investment Artinya ini beneran punya Huawei Indonesia Ya, sesimpel itu Nets Untuk ngecek apakah ini barang asli Yang pertama asli nggak dari pabrikan Huawei di Cina sana Karena ini masih made in Cina ya Kalau speaker kan emang nggak kena TKDN sih Terus ini udah terdaftar di Postel Indonesia Jadi asli dan resmi Oke, itu cara buat cari taunya Jadi biar lo aware Karena di Tokped itu banyak yang jual Bahkan 100 ribu Itu gue curiga Barangnya KW Jadi lo beli yang pasti-pasti aja Kalau emang mau pasti banget ya Tinggal ke store resminya Huawei Di Taman Anggrek Kalau offline Atau misalnya online-nya di Shopee Lazada GDID Gitu lah Dan ini dia Kemasan si Huawei Soundstone Bluetooth speaker Dari depan langsung kelihatan barangnya Karena ada Mika Transparan Jadi lo ketahuan Ini yang gue beli warnanya grey Terus di bagian depan sini Ada beberapa Unique selling point-nya Itu Load vibration sound Gue nggak ngerti maksudnya apa Terus Light and portable Artinya ringan Dan Sudah tersertifikasi Anti-air IPX5 Ini cukup Bagus ya Jadi Tahan lah Sama splash Sama Keringat Misalnya dipakai untuk olahraga Dan ini Desainnya juga kayak ada Cipratan-cipratan air Desain kemasannya Menandakan bahwa Salah satu yang diunggulkan adalah Fitur anti-airnya Kemudian Di bagian belakang Ada beberapa Yaitu Product specification-nya Ini udah pake Bluetooth 4.1 Jadi belum pake Bluetooth 5 Seperti yang kemarin Ada di Realme Buds Wireless Baterainya 700 mAh Rated powernya 3.5W Dan frekuensinya 90Hz Sampai 200kHz Baterai 700 mAh-nya ini Kalau kita baca Di website resminya Huawei Indonesia Itu diklaim Bisa bertahan Sampai dengan 8 jam pemakaian Atau 8 jam Untuk mendengarkan music Sementara Untuk chargingnya Waktu mencasnya itu Antara 2.5-3 jam Yuk langsung kita Unboxing aja Eh kebalik bos Oke Bagian atasnya Nggak ada Kita buka Dari bagian bawah aja Ini di slide Harusnya Eh oh nggak Oke Paling pertama Lo akan temuin Satu kompartemen Yaitu kabel sih Kalau dari logonya mah Ya betul Hanya kabel Kecil banget kabelnya Dan ini Masih menggunakan Port micro USB Ya Masih port micro USB Sayang banget Dan ini ukurannya Cuma segini Paling sekitar Ini 30 cm sih Kayaknya Dan yang disayangkan itu Portnya masih Port micro USB Padahal Huawei yang baru-baru Seperti yang gue punya ini Itu udah pake Type C Jadi Males bawa Dua jenis kabel ya Sebenernya Next Udah nggak ada apa-apa lagi Kita langsung tarik aja Ini si portable speakernya Oh ada next Ini ada buku manual Ternyata di dalamnya Dan buku manualnya Ini gede banget Bener-bener kayak Buku Buku beneran ya ini Banyak banget tulisan Ini aneh Karena kalau Handphone yang barangnya Gede dan lebih mahal Aja Buku kartu garansi Dan buku manualnya Cuma segini Kecil Ini Speaker portable Yang harganya cuma gope 500 ribuan itu Blukunya besar-besar Oke Nggak ada apa-apa lagi Di kartusnya Dan ini langsung ada Si soundstone-nya Kita coba buka Up Nah Ukurannya segini Segenggeman tangan gue Nah segini next Dan Ini warnanya bener Grey Terus Kita lihat Dari bahannya Bahannya ini Kayak Dilapisi kain Bertekstur Mengingatkan gue Sama Speaker JBL Tapi bukan JBL Yang gue ini Ini kayak JBL versi flip Pernah gue unboxing juga JBL flip Terus Di bagian atasnya ini next Itu Ada tali Nah Ada tali yang cukup panjang Untuk digantungin ke tas Atau misalnya Lu pegang seperti ini Sambil misalnya Jalan-jalan Atau misalnya Lu gantungin Di Ya Di tempat Manapun Dan Ini cukup bagus Disini ada Pembatas talinya itu Ada logo Huawei-nya Dan bahannya karet Di bagian bawah Ini bahannya plastik Yang dilapisi karet Dan disini kayak ada Titik-titik dan lingkaran Yang terbuat dari karet Fungsinya supaya Nggak slip ketika Ditaruh di atas media Kayak gini Jadi nggak mudah bergeser Terus disini Lu bisa lihat Ada Tiga tombol Yang pertama Tombol volume Down And Volume up Terus ini ada Tombol play pause Kemudian disini Ada Penutup Yang kalau kita buka Di dalamnya isinya ada Tombol reset Dan juga Port Untuk charging Port micro USB Next Disini kayak ada lubang mic Jadi ini mungkin bisa untuk Menjawab telepon Dan untuk bertelepon Kemudian ini ada Tombol bluetooth Buat pairing Ke handphone Oh iya Ternyata Nyalainnya ada disini nih Ini ada tombol powernya nih Nets Aduh sorry-sori Katro Tombol powernya Power on Oke Langsung bunyi Dan coba kita pairing Ke Huawei Nova Punya gue Tinggal cari di bluetooth speaker Mungkin ini diteken Tombol bluetoothnya dulu Supaya dia mencari Nah kalau misalnya Kedip-kedip LED-nya biru kayak gini Kedip-kedip Berarti dia lagi Proses pairing Disini udah Tersedia tuh Namanya Huawei CM51 Lu klik aja Untuk menyandingkan Dan udah Langsung connect Oke Sesimpel itu Coba kita untuk Ngeplay Music ya Nah Nets Sekarang gue mau coba Bandingin si Stone Stone ini Dengan JBL Go Harganya JBL Go Kan dibawah 300 ribu ya Sekitar 200 ribuan Sekarang Nah ini suara Dari JBL Go Ini suara Dari Huawei Soundstone Dari JBL Go Oke Nets Dari uji singkat tadi Gue menyimpulkan Bahwa suara Si Huawei Soundstone Portable Bluetooth Speaker ini Lebih kencang Volumenya Ketika diset Kemaksimal Itu gede banget Bayangin Barang cuma sekecil ini Segengeman Itu suaranya Menggegar Gede banget Dan lebih kenceng Atau lebih gede Daripada si JBL Go Ini Untuk volumenya Tapi misalnya Untuk kualitas suaranya Tadi gue setel Di musik yang Free Music tadi Itu Kedengeran Lebih Asik Dentumannya Dibanding Soundstone Yang suaranya Agak sedikit Mendem Dibanding JBL Kemudian dari Segi treble nya Itu di JBL Kedengeran Lebih clear Clear banget Kalau misalnya Di Huawei Agak kalah Jadi Sebenernya Kualitas Kejelasan Atau Dinamika Suaranya Itu lebih Di bawah Dari JBL Ini Kalau menurut Pendenggeran gue Tapi dari volume Ini di set Maksimal Kencang banget Dan karena kenceng Bassnya juga Jadi berasa Dem Dem Bagus lah Yup Overall Suara si Bluetooth speaker Huawei ini Nggak ngecewain sih Dengan harga Resmi Misalnya 500 ribuan pun Akan sangat Menyenangkan Apalagi misalnya Ternyata lo dapetin Di Tokopedia Seharga cuma 350 ribu Dan ini worth it Banget Kalau seharga segitu Untuk dari desain Kemudian Fungsionalitasnya Dan Dengan desain yang Kayak gini Gue rasa dia Saingannya sama JBL yang clip Bukan JBL Go Sebenernya Cuma karena gue nggak punya Yang clip Jadi Gue nggak bisa Membandingkan Karena bentuknya Mirip yang clip Model Pakai Strap Begini Kemudian Bentuknya juga Bulat Bahannya bagus Dan berkualitas banget Terus Baterainya Kalau memang benar 8 jam Berarti cukup awet Hanya satu Disayangkan Mungkin Port chargingnya Masih micro USB Jadi lo Yang udah punya Handphone Pakai Type C Lo mesti Bawa 2 kabel Kalau misalnya Bawa-bawa Si portable speaker ini Juga Ya Double ya Jadinya Terus Ya Apalagi buat lo Huawei Community Atau misalnya Pengguna Huawei Kayak contohnya Gue nih sekarang Lagi banyak Pakai barangnya Huawei Pertama Seperti yang lo tau Gue pake Jam Huawei Watch GT Smartwatchnya Huawei Yang GT pertama ya Masih Terus Gue juga lagi Pakai Nova 5T Sebagai daily driver Gue Baru beberapa Hari ini sih Terus Sekarang ada speaker Huawei Soundstone Yang juga nemenin Hari-hari So Demikian aja Unboxing Dan tes Sedikit Tentang Huawei Soundstone Speaker Semoga bermanfaat Buat lo yang butuh Informasi tentang Speaker portable ini Dan misalnya Ada pertanyaan Atau misalnya Ada komentar Silahkan tulis sekarang juga Jangan malu-malu Ditulis di kolom komentar Di bawah Menurut lo Huawei punya Aksoris Apalagi yang Mungkin bisa gue bahas Atau misalnya Rekomendasi buat gue Yang lagi ngumpulin Eh yang lagi Make barang-barang Huawei Ada jam Selain jam Handphone Sama Portable speaker Ini ada apa lagi Lu bisa Kasih saran ke gue Dan tulis di kolom Komentar di bawah Dan jangan lupa Klik tombol like Dislike Com Share Bebas Suka-suka kalian Mau pencet tombol Like Atau dislike Dan Yang pasti Yang wajib adalah Kalian harus Klik tombol subscribe Di bawah Dan klik tombol loncengnya Untuk mengaktifkan Notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Video Om Gadget Berikutnya So Thanks buat lo yang nonton Dari awal sampai habis Gue Alisodik pamit Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Oke Kita lanjut Main musik lagi Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati